Hai Sobers, gimana hari pertama puasanya? Masih semangat kan? Agar puasa berjalan dengan lancar dan berkah, Sobers di rumah perlu tahu ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Penasaran kan? Simak terus yuk! Pertama, Haid dan Nifas. Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Wajib hukumnya mereka melaksanakan koda di luar waktu puasa Ramadan atau membayar fidyah. Kedua, berjima atau melakukan hubungan suami-istri ketika berpuasa. Orang yang berjima, puasanya tidak sah loh Sobers. Ganti ruginya, mereka harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, wajib memberi makan 60 fakir miskin dengan masing-masing bernilai 3,4 liter beras. Ketiga, gila. Keadaan orang tersebut diasumsikan sebagai orang yang hilang akal sehat, sehingga hukum puasanya tidak sah. Keempat, murtad ketika berpuasa. Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam dengan sengaja, hukum puasanya juga tidak sah loh Sobers. Kelima, muntah dengan disengaja. Orang yang dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan akhirnya muntah, maka puasanya tidak sah. Keenam, keluar air mani. Keluar air mani atau sperma karena disengaja, hukumnya jelas membatalkan puasa. Terkecuali ketika mengalami mimpi basah karena kondisinya tidak sadar. Puasa tersebut masih sah. Ketujuh, berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Tentunya puasanya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala puasa. Setelah menonton video ini, gimana nih menurut Sobers? Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!